Hilang, terus sampai ke sana, hilang. Dua orang pelaku pencuri tutup besi drainasa trotoar jalan milik PUBM Provinsi Sumatera Selatan yang nilainya mencapai 90 juta rupiah, akhirnya diringkus polisi. Usai mendapat laporan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan banyaknya penutup bak kontrol drainasa yang telah dicuri orang Unit Pidum dan Tekap 134 Satuan Reskrim Polres Amas Palembang menyisiri lokasi kejadian di kawasan Jalan Angkatan 45 dan sepanjang Jalan Simpang Caritas. Terus sampai ke sana, sudah hilang semua. Sudah hilang, diambil oleh para pelaku. Jadi besi ini kemungkinan beratnya sampai 15 kilo. Nih, terus hilang semua nih sudah. Terus sampai ke sana, hilang semua. Sampai ke arah Angkatan 45. Di lokasi tersebut terlihat banyak penutup bak kontrol yang sudah hilang. Hilangnya penutup yang berbahan besi ini membahayakan bagi pejalan kaki. Tidak menunggu lama, dari peristiwa tersebut, petugas menangkap dua orang pelaku yang melakukan pencurian. Keduanya terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena mencoba kabur saat hendak ditangkap di kawasan kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dari pengakuan pelaku, sebanyak 45 buah tutup bak drainase sudah dicuri. Sementara pihak Dinas PU BMTR Sumsel mengalami kerugian sekitar 90 juta rupiah. Memang, khususnya unit Prof. Naubidum berhasil mengamankan dua orang pelaku. Kita jerat dengan pasal 363 KUAB, ancamannya di malam penjara. Dia melakukan pencurian yaitu besi bak kontrol yang ada di fasilitas umum yaitu trotoar-totoar. Khususnya di jalan 45, ada memang beberapa tempat juga dia ambil besi itu. Rata itu dia ambil, dia masukin dengan kita bawa BB juga. Dia jual di kawasan besi buruan, kawasan besi bekas. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman Febriansyah, PBTV mengabarkan.